bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel gua dan khusus hari ini gua mau ngebahas terkait contoh-contoh produk digital yang banyak orang jual dan emang nyatanya laris banget temen temen ya ini gua kasih 3 contoh ya yang emang laris banget gitu emang banyak orang bikin terus orang udah ngebuktiin ngasilin gitu dan gua juga alhamdulillah bisa ngasih dari situ nanti gua akan kasih liat bukti penjualan gua dari jualan produk-produk ini yang pertama langsung aja itu ebook pastinya karena ebook itu kan dibuatnya lumayan gampang sebenernya bukan gampang tanda kutip ya gampang itu maksudnya gak lebih dari 2 jam kalau misalnya emang lu udah biasa ngetik, udah biasa ngedesain jadi ebook itu cukup cepat, tapi untuk idenya ya lumayan lama karena kan harus di brainstorm dulu mau bikin ebook apa tentang apa gitu nah ebook itu sendiri kan artinya kan electronic book ya jadi buku elektronik intinya gitu lah ya contohnya misalnya panduan diet untuk anak genzim ya misalnya gitu ya atau misalnya panduan diet untuk ibu menyusui misalnya gitu tuh atau apalah gua gak tau pokoknya intinya panduan-panduan gitu atau misalnya kalau gua bikinnya itu ebook tentang copywriting nah itu tuh bentuknya ebook itu ada sekitar 23 halaman 20 halaman 15 halaman nah itu bebas tuh halamannya berapa gitu yang jelas gak satu kalau satu namanya poster nah kalau misalnya udah jadi ebook lu bikin desain mockupnya segala macem nah nanti akhirnya lu jual nah contohnya kayak gini nih mockupnya nih nah ini gua bikin beberapa ebook gua gitu kurang lebih kayak gitu yang kedua itu template teman-teman template itu bisa jadi template dari wordpress template dari berdu template kanva misalnya terus template apa ya apa lagi ya template cap card mungkin gitu kan jadi banyak banget yang bisa dijual dari template juga karena gua juga jual template berdu gitu jadi apa namanya itu produk digital masuknya teman-teman ya nah yang ketiga biasanya orang tuh jualnya itu printable misalnya tuh apa sih printable printable tuh file yang bisa lu print lagi di rumah gitu misalnya contohnya printable misalnya lu jualan printable for kids gitu usia paut nah itu lu bikin soal-soal kayak gambar-gambar anak-anak ada puzzle-puzzle ada apa namanya ada tema-temanya misalnya astronot dan lain-lain dan di rumahnya mereka bisa warnai nah lu jual di satu paket misalnya isinya ada 40 atau 30 design buat anak-anak taut misalnya nah lu jualan itu dalam bentuk pdf atau bentuknya zip gitu ya nanti ketika si customernya beli mereka bentuknya udah file A4 yang udah di save di handphone dia atau di komputer dia nah dia bisa langsung nge-print gitu teman-teman jadi intinya itu kayak buat apa ya kegiatan biasanya printable itu kegiatan tapi gak juga kegiatan ada juga yang printable misalnya untuk jadwal orang diet atau jadwal orang apa namanya lebih konsisten sama waktu misalnya kayak produktif jadi kayak produktif hour misalnya kayak dia bikinin satu pekan satu minggu satu minggu draft satu minggu hari senin selasa sampai ahad itu ngapain aja nah itu disiapin kayak bentuknya udah didesain gitu perlembar-perlembar nah nanti si orang itu tinggal kalau dia beli si printable-nya dia download dia print di rumahnya kayak gitu kurang lebih jadi printable juga lumayan laku dan itu banyak banget teman-teman yang jualan nah kurang lebih 3 produk itu aja sebenernya udah udah-udah cukup banget bisa menghasilkan gitu karena kalau misalnya ngomongnya kalau misalnya di luar sana kan banyak banget tuh yang promosinya kayak dapet puluhan juta ratusan juta dari produk digital gitu nah itu mah buat gue masih terlalu tinggi gitu buat gue masih gue gak bisa bilang itu muluk-muluk karena emang ada juga yang sampai ke situ tapi buat lo semua yang masih baru pemula incernya itu perharinya 100-200 ribu aja dari produk digital itu udah oke banget sih karena ini aja gue sepekan itu dapat 1,5 sampai 2 jutaan tuh masih oke gitu masih yang oh oke banget ya gitu karena gue nyobain produk digital itu emang baru di 2 bulan terakhir kurang lebih gue belajar di 1 bulan praktek 1 bulan dan itu langsung works gitu dan alhamdulillahnya gue juga sekarang lagi buka kelasnya itu gue gak berhasil karena gue jualan kelasnya enggak jadi nanti yang gue buktiin hasil sales gue itu adalah karena gue jualan e-booknya jadi ketika gue udah buktiin gue berhasil jualan e-book dan gue jualan template makanya gue buka kelasnya bukan semata-mata karena pengen cepat kaya dari kelasnya bukan tapi karena emang gue pengen sharing itu caranya gitu supaya temen-temen semua yang di luar sana ini gak kejebak sama orang-orang yang jualan kelas-kelas-kelas-kelas tapi ujung-ujungnya suruh ngejualin produknya mereka sendiri gitu jadi kayak jadi temen-temen bisa cek di instagram di trades di twitter segala macam tapi tuh ada yang komen bahwa apa nih gue ikut kelas bikin produk digital tapi ujung-ujungnya gue suruh ngejualin produknya dia lagi gitu jadi kayak MLM gitu padahal enaknya harusnya ya sebenernya ya produk digital tuh enaknya adalah bikin produk sendiri biar gak sama sama orang lain terus ya berdasarkan skillnya sendiri akhirnya pas kejelasin juga enak dan dijual secara organik gak harus pake ads gue dapet sepakan 1,5 sampai 2 juta itu dari organik temen-temen gak pake ads sama sekali gue beneran pake beriklan eh gue beriklan lagi gue berkonten di instagram sama berkonten di trades doang udah gitu aja gue gak kemana-mana main disana aja jadi gue ajarin itu gitu gue ajarin step by stepnya mulai dari bikin produk digitalnya dan apa aja yang bisa dibikin apa namanya step-stepnya juga untuk menuju ke sampai 1 juta deh jangan banyak-banyak 1 juta deh per pekannya gitu 1 pekan kan sepekan 1 juta kan sebulan kan dapet 4 juta lumayan lah di rumah aja gitu terus apa namanya cara menjualnya juga secara organik gimana nah itu gue ada di kelasnya nah nama kelasnya itu Digicuan Project bisa cek di deskripsi kalau memang temen-temen pengen liat gitu atau pengen liat dulu materinya apa aja sih bang boleh di klik aja dan lo yang ngeklik itu gak harus beli lo yang udah baca-baca juga bisa langsung cabut aja jadi disana ada grupnya juga ketika lo gabung disana ada grupnya grupnya itu bertujuan buat diskusi temen-temen semua yang masih baru mulai banget dari nol nah apa namanya sekarang ini ada sekitar 10 orang ya baru 10 orang karena emang gue baru buka kelasnya pekan kemarin ini dan gue gak ngiklan jadi bener-bener gue pure organikan ketika di 3 sama di instagram ada yang nanya gue arahin dan dia masuk jadi emang gue ngefilter juga karena gue gak pengen dapetin tanda kutip murid gitu ya yang emang mindsetnya kayak instant atau cepet kaya gitu enggak gue pengennya yang mantap berproses karena ini gue ajarinnya secara organik biar lo gak usah ngeluarin uang lagi untuk dapetin uang gitu ya oke kalau misalnya lo punya uang buat ngiklannya gak masalah ntar gue ajarin juga tapi sekarang kita caranya adalah pakai organikan dulu gimana caranya lo dapet uang dari langkah yang gak usah berbayar lagi gitu kurang lebih kaya gitu nah di grup itu ada diskusinya dan lumayan rame temen-temennya juga support banget ada yang saling ngedukung ada yang tukeran skill bahkan ada yang kaya ini gue masih bingung bang gue mau bikin apa skillnya ya nah ada yang nyawut nanti yaudah japrian yuk gitu-gitu jadi ada yang kalian saling bersama jadi menurut gue jadi menarik aja gitu di grup kalau emang temen-temen berminat pokoknya sekali lagi bisa cek di deskripsi nanti gue kasih linknya dan itu terbatas temen-temen sekarang harganya gue gak tau ya kemarin mas gue pasang di 139 ribu rencananya gue ketika 10 orang kan harusnya gue naikin jadi 179 tapi boleh dicek aja kalau misalnya masih 139 kalian beruntung tapi kalau misalnya 179 mohon maaf gitu gue gak bisa turunin lagi gitu karena emang gue mau ngefilter orang-orang yang siap aja karena dari kemarin 139 banyak banget juga maksud gue banyak banget juga yang apa mindsetnya masih jelek gue males gitu jadi kalau misalnya masih dapet 139 buru-buru di amankan tapi kalau misalnya udah jadi 179 ya mohon maaf gitu silahkan daripada nanti gue naikin lagi jadi 259 kan ya cepet-cepetan aja ya oke temen-temen terima kasih banyak udah nonton dan semoga jadi insight aja buat temen-temen semua yang pengen punya produk digital gitu tadi 3 ide gue tuh lumayan bisa dipertimbangkan kalau misalnya emang mau cari tau lagi terkait apa aja sih e-book-e-book yang laris gitu-gitu terus template apa yang laris ya bisa browsing lagi di tempat yang lain tapi kurang lebih 3 jenis produk itu yang emang laris banget printable e-book sama template ya oke temen-temen terima kasih banyak Assalamualaikum bye